Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangat senang dapat kembali bertemu dengan para ibu yang hebat-hebat dimanapun berada. Demikian juga dengan para bapak yang sedang berjuang untuk keluarga yang dikasihi. Kiranya sukacita damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Amin. Saudara, pada pertemuan kotba kesaksian kedua ini, saya ingin meneruskan kelanjutan kesaksian sebelumnya. Pada episode pertama diceritakan bahwa pendeta Andi datang melamar saya untuk menjadi istrinya. Jujur, pada waktu itu saya sangat terkejut dan jantung saya berdebar-debar karena lamarannya mendadak. Saya berkata kepada diri sendiri, tidak salah om ini melamar saya untuk menjadi istrinya. Lalu saya hanya diam tidak menjawab lamarannya. Dia pun meninggalkan saya seorang diri, sembari berkata, saya beri kamu waktu satu bulan untuk bergumul. Silakan tanya Tuhan dalam doamu, apakah saya jodohmu? Ya, ujarnya pelan. Pada waktu itu saya menjadi bingung, tidak punya teman untuk curhat, mencurahkan hati, berbagi perasaan. Saya berusaha untuk menenangkan diri melalui doa. Saya berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan Yesus, apakah om ini yang menjadi jawaban doa untuk menjadi pendamping hidup saya. Memang saya akui dalam doa-doa yang dinaikkan, saya juga memohon kepada Tuhan untuk memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan dapat melayani Tuhan bersama-sama di altar kudusnya. Saya tidak mau salah dalam mengambil keputusan kaitannya dengan pasangan hidup ini. Saya dapat hikmat untuk mencari tahu tentang latar belakang kehidupan pendeta Andi melalui Ibu Gembala. Perlahan-lahan saya menanyakan perihal latar belakang kehidupannya. Saya mendapatkan semua informasi yang saya butuhkan. Serem ternyata, bapaknya juga seorang dukun besar yang dihormati oleh komunitas perdukunan di daerahnya. Dari Ibu Gembala juga saya memperoleh informasi kalau ada beberapa pelayan Tuhan wanita yang suka sama dia dari gereja lain. Tapi pendeta Andi tidak merespon, mungkin masih bergumul kali. Lalu, mengapa dia memilih saya untuk menjadi istrinya? Pertanyaan ini pernah saya tanyakan langsung kepadanya. Rupanya pendeta Andi memiliki beberapa bapak rohani selain pendeta Muhammad Bambang, yaitu bapak Chaniago yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dia juga seorang mantan muslim, hamba Tuhan yang selalu pergi menginjil bersama dengan pendeta Andi ke wilayah pendalaman atau desa-desa terpencil di mana kuasa kegelapannya masih sangat kuat. Bapak Chaniago ini sering mengajak pendeta Andi pergi menginjil karena dia tahu pendeta Andi memiliki karunia pelepasan, yaitu mengusir roh-roh jahat dari tubuh orang yang dirasuki setan. Jadi, bapak Chaniago inilah yang sering mendorong pendeta Andi untuk menikah. Sebagai seorang hamba Tuhan, khususnya penginjil, hidup seorang diri itu kurang tepat, tidak efektif dan tidak maksimal. Bagaimana melakukan doa terobosan untuk menggempur kuasa-kuasa kegelapan di wilayah yang akan dimasuki untuk penginjilan. Kalau kita seorang diri, kata Pak Chaniago kepada pendeta Andi pada waktu itu. Menurut pendeta Andi, Pak Chaniago ini sering mengutip ayat dari Matthew 18 ayat 20. Di sana dikatakan demikian, Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat tersebut menjadi dasar dan dorongan bagi pendeta Andi untuk mencari pendamping hidupnya, kaitannya dengan penginjilan. Memang kalau saya amati secara pribadi, pendeta Andi ini sangat percaya dengan firman Tuhan. Baginya firman Tuhan merupakan otoritas tertinggi untuk membangun kehidupannya. Lalu pertanyaannya, mengapa harus saya yang dia pilih untuk menjadi istrinya? Pada waktu itu jawabannya sangat sederhana, yaitu karena dia butuh seorang singer atau penyanyi dan pemain gitar untuk mendampinginya di wilayah terdalam, dalam pelayanan penginjilan. Rupanya dia telah memutuskan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Saya pilih kamu jadi istri saya karena saya sudah mengenal pelayanan kamu. Kamu cocok untuk mendampingi saya dalam pelayanan penginjilan di daerah-daerah terpencil. Mulus kah rencana pernikahan ini? Saudara, hambatan datang bukan dari keluarga, melainkan dari teman sepelayanan pendeta Andi dan teman-teman saya. Dari teman pendeta Andi mengatakan bahwa saya terlalu muda untuk jadi istrinya. Susah dibentuk, payah nanti banyak merepoti. Waktu habis hanya untuk membujuk dia kalau ada perselisihan rumah tangga. Jadi saya tidak sepadan menurut mereka. Namun pendeta Andi berpandangan berbeda dalam mencari calon istri harus yang masih mentah seperti saya. Karena mau dibimbing sendiri menjadi hamba Tuhan sesuai karakteristik pelayanannya di desa-desa terpencil. Sedangkan dari teman-teman saya mengatakan bahwa pendeta Andi terlalu tua dan tidak punya pekerjaan masa depan suram. Nasihat dari teman-teman mendorong saya untuk lebih fokus lagi dalam doa. Saya juga melakukan puasa agar mencernihkan pikiran saya. Akhirnya saya memperoleh jawaban dari Tuhan untuk menerima lamaran pendeta Andi untuk menjadi pendamping hidupnya dalam pelayanan penginjilan ke desa-desa terpencil yang jauh dari kebisingan kota. Ada beberapa pertimbangan yang membuat saya dapat menerima lamarannya antara lain. Satu, saya tidak lagi melihat dosa yang pernah dia lakukan selama hidup dipimpin oleh kuasa kegelapan. Bagi saya, ketika dia bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya atau lahir baru, urusan dosa saya anggap sudah selesai. Karena setetes darah Yesus sanggup membasuhi dan menguduskan seluruh hidupnya. Kehidupannya benar-benar sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk menghampiri tahta kudusnya dengan berani sebagaimana ditulis dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Selain itu, kehidupan lamanya sudah berlalu, kehidupannya yang baru sudah datang sebagaimana dicatat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di sana dikatakan demikian, Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, perkenankan saya untuk berbagi perihal ciptaan baru ini, kaitannya dengan kesaksian saya. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa ciptaan baru ini diulas di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata jadi dalam ayat tersebut, merujuk kepada ayat 14 sampai 16, di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi, hidup kita sekarang bersifat rohani. Kematian dalam tanda petik bahwa kita adalah kematian kodrat berdosa kita yang telah disalib bersama Kristus. Ia telah dikuburkan bersamanya, Dan sama seperti ia telah dibangkitkan oleh ala Bapak, kita juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4 Pribadi yang baru telah dibangkitkan, itulah yang sedang dibahas Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai ciptaan baru. Demi memahami ciptaan baru ini, kita harus memahami faktanya pertama, yakni bahwa ialah ciptaan sesuai yang diciptakan oleh ala. Yohanes 1 ayat 13 memberi tahu bahwa kelahiran baru ini telah terjadi menurut kehendak ala. Kita tidak diwariskan kodrat yang baru, dan kita juga tidak menciptakan diri kita yang baru, dan ala tidak sekedar membersihkan kodrat kita yang lama. Ia menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dan unik. Ciptaan baru ini benar-benar baru, dihadirkan dari nol, sama seperti segenap alam semesta telah diciptakan oleh ala secara ex nihilo, yaitu dari kekosongan. Hanya sang pencipta dapat melakukan hal itu. Kedua, yang lama sudah berlalu, yang lama sedang merujuk kepada segala sesuatu di dalam kodrat lama kita, kesombongan, kesukaan berdosa, pengandalan upaya pribadi, dan opini-opini, kebiasaan, dan nafsu kita yang lama. Semua hal yang dahulunya kita kasihi telah berlalu, terutama kasih akan diri sendiri, dan pembenaran diri, dan promosi diri sendiri. Ciptaan yang baru menatap kepada Kristus, bukan menatap diri sendiri. Semua hal yang lama telah mati dengan disalibkan bersama kodrat yang lama kita, dengan berlalunya yang lama, yang baru sudah datang. Hal-hal yang usang dan mati telah digantikan dengan hal-hal baru, yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan ala. Jiwa yang baru lahir ini berkenan terhadap hal-hal ilahi, dan membenci hal-hal duniawi, serta berbau kedagingan. Tujuan, perasaan, keinginan, dan pengertian kita baru dan sangat berbeda. Kita melihat dunia melalui sudut pandang baru. Alkitab seakan-akan belum pernah kita baca, walaupun mungkin pernah kita baca. Ada keindahan di dalamnya yang belum kita sadari sebelumnya, dan yang membuat kita heran mengapa kita tidak menyadarinya selama ini. Sepertinya alam di sekeliling kita telah berubah, dan kita seakan-akan hidup di dunia yang baru. Langit dan bumi penuh dengan hal-hal baru, dan semua hal sepertinya memuliakan ala. Ada perasaan baru terhadap sesama manusia kita. Kasih bagi keluarga dan kerabat kita. Belas kasihan yang belum pernah kita rasakan terhadap para musuh kita, dan kasih bagi semua umat manusia. Dosa yang dahulunya kita pertahankan, sekarang ingin kita buang selamanya. Kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kolose 3 ayat 9. Dan telah mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak ala, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesos 4 ayat 24. Lantas bagaimana dengan orang Kristen yang masih terus berdosa? Apa perbedaan antara berdosa dan terus hidup dalam dosa? Tidak seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa dalam kehidupan ini. Namun orang Kristen sejati sedang dikuduskan setiap hari. Benar, kita masih berdosa, namun secara tidak disengaja dan semakin jarang beriringan dengan bertambahnya dewasa rohani kita, diri kita yang baru membenci dosa yang masih menempel. Perbedaannya ialah bahwa ciptaan baru sudah bukan budak bagi dosa, sebagaimana adanya dahulu. Sekarang kita telah dibebaskan dari dosa, dan dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Roma 6 ayat 6-7. Sekarang kita dikuatkan oleh dan bagi kebenaran. Sekarang kita mempunyai pilihan untuk membiarkan dosa berkuasa atau menganggap diri kita mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11-12. Puji Tuhan, kita sekarang mempunyai kekuatan untuk memilih alternatif kedua. Ciptaan baru adalah hal yang luar biasa, yang dirancangkan dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasanya bagi kemuliaannya. Pemahaman ciptaan baru tersebut membuat saya semakin mantap untuk menerima lamaran pendeta Andi mantan Dukun Santet itu. Lalu alasan kedua, mengapa saya menerima lamarannya adalah tanggung jawab. Soal tanggung jawab ini tidak sedikit pun saya meragukannya. Hal ini sudah teruji ketika dia masih bekerja dengan beberapa perusahaan asing. Informasi ini saya dapatkan dari beberapa teman lamanya yang pernah bekerja sama dengannya. Bahkan saya sendiri melihat setiap tanggung jawab yang diberikan oleh gembalanya, dia tuntaskan sampai selesai. Hal ini juga membuat saya semakin percaya kepadanya. Kelemahannya adalah pertama sudah tua. Pada waktu itu ketika melamar saya usianya sudah 42 tahun. Bagi saya urusan hidup dan mati rahasia Tuhan. Yang penting bagi saya semangat hidup dalam Tuhan itu menjadi syarat utama untuk menjadi suami saya. Hal itu ada pada diri pendeta Andi. Sehingga saya mengabaikan kekhawatiran teman-teman saya. Sekarang terbukti, sampai sekarang roh jiwa dan tubuhnya terus senantiasa muda. Saya yakini itu karena pengurapan dan kuasa Tuhan yang bersemayam dalam dirinya. Kelemahan kedua tidak punya pekerjaan. Ketika melamar saya, pendeta Andi masih sebagai seorang hamba Tuhan biasa, seorang penginjil lepas. Tepatnya seorang penginjil jalanan atau seorang penginjil kampung. Hidupnya benar-benar bergantung pada kasih karunia Tuhan. Kadang makan, kadang tidak makan. Hal ini membuat teman-teman saya khawatir. Jika saya menikah dengan dia bakalan menderita karena kelaparan. Pandangan teman-teman saya mutlak benar. Dan tidak ada yang salah jika hal tersebut dilihat dari perspektif duniawi. Tapi saya melihatnya berbeda, yakni sebaliknya. Saya melihat dari aspek rohani, yakni ada roh kudus bersemayam dalam diri orang percaya, termasuk dalam diri pendeta Andi. Bagi saya, dia sudah berhasil. Sudah sukses dalam kehidupannya. Jika kita melihatnya dari landasan berpikir siapa yang dia miliki, bukan apa yang dia miliki. Pemahaman ini saya dapatkan ketika saya berdoa dan puasa, khususnya untuk apa yang sedang kita bicarakan ini. Jawaban doa saya dapatkan ketika roh kudus mengarahkan saya kepada pengalaman hidup Yusuf. Yang ditulis dalam kejadian 37 ayat 24 sampai 36. Pertanyaannya, apa yang Yusuf miliki? Yusuf tidak memiliki harta apapun yang melekat pada dirinya, terkecuali sehelai kain yang menutup tubuhnya untuk pergi ke Mesir, yang dijual oleh abang-abangnya seharga 20 shikal perak kepada orang Ismail yang datang dari Gilead. Kemudian Yusuf dijual kepada Potifar di Mesir. Artinya, secara materi Yusuf miskin, tidak memiliki harta apapun, terkecuali hanya selai kain yang menutup tubuhnya ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang dimiliki oleh Yusuf? Alkitab menjelaskan, Yusuf hanya memiliki Tuhan dalam hidupnya ketika dia berada di negeri asing seorang diri. Tuhanlah yang menyertai Yusuf kemana saja, dan Tuhan juga lah yang membuat Yusuf berhasil, sukses, bahkan menjadi seorang penguasa di Mesir, sebagaimana ditulis dalam kejadian 41 ayat 37-53. Pemahaman atau understanding ini saya jadikan pegangan hidup dalam kehidupan pribadi saya, termasuk dalam memutuskan lamaran pendeta Andi mantan Dukun Santet itu. Saya tidak melihat apa yang dia miliki, karena memang ketika melamar saya, dia tidak memiliki apa-apa alias sudah miskin secara materi. Namun saya memegang prinsip siapa yang dia miliki. Secara rohani dia hanya memiliki Yesus Kristus Tuhan, dan melalui roh kudus memimpin kehidupannya untuk menggali berbagai kekayaan rohani seperti hikmat maripat, pengertian, pewahyuan, pengurapan, dan berkat Allah. Bagi saya, hal-hal tersebut sudah melebihi dari segala-galanya. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena memberikan dirinya kepada saya untuk bersama-sama mengasihi Tuhan. Waktu tinggal dua hari lagi semakin dekat, di mana dia akan datang untuk menanyakan jawaban doa kepada saya tentang lamarannya. Benar saja, dia datang menemui saya setelah doa bersama dengan para murid yang ada di pusat pelatihan penginjilan, sembari berkata, Will you marry me? Kamu mau menikahi saya? Pertanyaan itu disampaikan dalam bahasa Inggris dengan nada romantis. Lalu saya jawab, Yes, I will marry you. Ya, saya akan menikahimu. Jawab saya dalam bahasa Inggris dengan lenangan air mata karena terharu. Lalu dia mencium kening saya. Kembali dalam doa, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena akhirnya dia memberikan saya pasangan hidup yang sepadan yang mengasihi Tuhan dan menyukai pekerjaan Tuhan. Keesokan harinya, saya diajak ke rumah Pak Caniago untuk membicarakan rencana pernikahan kudus ini. Dalam pertemuan itu, diputuskan saya akan tinggal di sebuah gereja kecil di sebuah desa untuk konseling peranika selama tiga bulan. Sedangkan pendeta Andi tetap tinggal di pusat kota yaitu Medan. What's next? Apa selanjutnya? Tentu urusan administrasi pernikahan. Semua urusan ini diurus oleh pendeta Dr. Pangihutan Siringo-Ringo yang sekarang menjadi sahabat dekat, bahkan seperti saudara kandung sendiri. Bapak Gembala di mana saya menjalani konseling peranika membutuhkan surat izin untuk nikah dari orang tua saya yaitu ibu saya yang telah mu'alaf itu. Pendeta Andi segera datang ke kampung saya kisaran di mana ibu saya tinggal. Urusan surat izin ini pun dengan mudah didapatkan dari ibu saya. Tentu awalnya ibu saya sangat terkejut mendengar tentang pernikahan saya. Namun dengan sabar pendeta Andi menjelaskan perlahan-lahan. Akhirnya ibu saya mengerti dan setuju sembari berkata saya titipkan anak saya kepada bapak. Bimbing dia supaya menjadi bagus. Memang dari dulu cita-citanya mau menjadi pelayan Tuhan. Seorang penginjil. Ujar ibu saya sembari nangis terharu kepada pendeta Andi. Cerita ini saya dapatkan dari pendeta Andi ketika dia menceritakan kembali pertemuannya dengan ibu. Saya mendengarkannya terharu dan lucu karena siapa menantu siapa mertua. Hal ini disebabkan ibu saya memanggil pendeta Andi bapak. Seharusnya ibu saya memanggil pendeta Andi cukup dengan namanya atau panggil anak. Yah, begitulah. Semua urusan administrasi sudah selesai. Persoalan lain timbul. Pendeta Andi mau menikahi saya hanya bermodal iman. Seperti yang dia ajarkan kepada para muridnya termasuk saya di kelas pusat pelatihan penginjilan. Suatu kali dia datang menemui saya meminta dukungan doa. Lalu saya tanya pergumulannya apa? Mohon kepada Tuhan agar tingkap-tingkap langit dibuka supaya perbendaran surga dibuka dan berkatnya mengalir ke pundi-pundi yang sudah disediakan sembari mengutip ayat dari Yohanes 15 ayat 7. Di sana dikatakan demikian, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mendengar penjelasannya, saya gantian bertanya, Om, serius kalau dananya belum tersedia? Belum jawabnya sembari tertawa. Hahaha, tenang saja kamu. Tuhan pasti sudah sediakan, ujarnya meyakinkan saya. Saya pun diam sejenak dan segera mengambil tindakan iman dengan cara berdoa dan berpuasa. Sembari mengamini ayat yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 7. Saudara, bagaimana kisah selanjutnya? Benarkah Tuhan menggenapi janjinya sehingga rencana pernikahan kudus ini terwujud? Jika iya, apa langkah-langkah berikutnya yang harus kami lakukan sehingga kami sebagai pasangan suami istri dapat melayani Tuhan sampai sekarang ini? Pertanyaan tersebut akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Kesaksian ini mengajarkan, Satu, bagi pasangan muda ketika mencari pendamping hidup, utamakan yang seiman dan mengasihi Allah. Dua, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang berwarna. Kadang-kadang kita berjalan di air yang tenang dan kadang-kadang kita berjalan di air yang bergelombang, yang disertai dengan badai. Untuk itu, kita harus fokus kepada Kristus agar dapat melaluinya dengan baik dan seturut kehendak Tuhan. Tiga, sebagai orang percaya, kita adalah ciptaan baru di mana dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Empat, sebagai orang percaya, sebenarnya kita adalah orang yang telah sukses dan berhasil karena Tuhan bersemayam dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan, di mana kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini amba berdoa buat para pendengar, ya Tuhan, di manapun mereka berada, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang mengurapi mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang terikat, Tuhan bebaskan. Mereka yang butuh pengharapan, Tuhanlah pengharapan dalam hidup mereka. Dan mereka yang ingin mendapatkan jodoh daripada Tuhan, Tuhan sediakan jodoh yang takut akan Tuhan. Itu Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mereka menerima jawaban yang daripada Engkau, ya Tuhan, atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.